Intro Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar sudah menuntaskan tahap drawing atau pengundian pembagian tim peserta ke dalam 6 grup Diikuti 24 tim, Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang Piala Asia awalnya direncanakan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 dengan Tiongkok sebagai tuan rumah Namun Tiongkok mengundurkan diri dengan alasan pandemi COVID-19 Momen tersebut dimanfaatkan Qatar untuk mengambil alih status tuan rumah dan tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi Qatar dalam berbagai hal Seperti untuk meningkatkan kembali gairah persepak bolaan, meningkatkan sektor pariwisata hingga menulang income tambahan di negara tersebut Terpilihnya Qatar berbuntut terhadap pergeseran jadwal Sekjen AFG, Datuk Sriwindor Spoljon mengatakan Sejumlah pertimbangan membuat mereka terpaksa mengundurkan jadwal Piala Asia ke Januari 2024 Salah satu pertimbangannya adalah jadwal pelaksanaan Piala Dunia U20 dan Piala Asia yang berdekatan Serta faktor cuaca ekstrim di daerah timur tengah di bulan-bulan tersebut Selain itu ada pertimbangan lain, AFC memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia Karena infrastruktur dan stadion yang sudah memandai berkelas dunia Serta jeminan finansial dari Qatar ke pihak AFC Terlebih, Qatar susah menggelar Piala Dunia 2022 Komite penyelenggara lokal Piala Asia 2023 Qatar telah resmi memilih 8 stadion sebagai venue pertandingan dari babak grup hingga final 6 stadion diantaranya merupakan stadion bekas Piala Dunia 2022 Dan 2 stadion lainnya sebagai stadion tambahan Nah berikut meminangkum 8 stadion yang menjadi venue Piala Asia 2024 mendatang Al-Bayt Stadium merupakan stadion terbesar kedua setelah lusel ikonik stadium Al-Bayt Stadium memiliki kapasitas 68.895 penonton Dibuka pada 30 November 2021 lalu Stadion ini berlokasi di kota Al-Khor, Qatar Yang dibangun sebagai salah satu sarana pertandingan Piala Dunia 2022 Stadion Al-Bayt nantinya juga menjadi tempat laga final Piala Asia 2023 Al-Bayt Stadium adalah stadion yang terletak di kota Al-Wakro, Qatar Yang memiliki kapasitas 44.325 penonton Al-Bayt Stadium dulunya bernama Stadion Al-Wakro Stadion ini diresmikan pada 16 Mei 2019 Dan menjadi salah satu tempat pertandingan Piala Dunia 2022 Stadion yang dibangun pada 2014 ini memiliki desain unik seperti kerang Dan memiliki bagian atap yang dapat dibuka tutup otomatis Ahmad Bin Ali Stadium terletak di kota Al-Rayen Stadion Ahmad Bin Ali mampu menampung sebanyak 45.857 penonton Stadion yang populer dengan nama Al-Rayen Stadium ini Dibangun pada 2001 dan mulai dibuka pada 2003 Kemudian direnovasi pada tahun 2016 hingga 2020 untuk Piala Dunia Stadion Ahmad Bin Ali akan menjadi arena pertandingan tim nasi Indonesia menghadapi Irak dan Jepang Di grup B Piala Asia 2023 Al-Tumama Stadium memiliki desain unik menyerupai songkok khas Timur Tengah Al-Tumama Stadium akan menggelar 5 pertandingan penyisian grup Piala Asia 2023 Stadion berkapasitas 44.400 penonton ini juga berkesempatan menggelar Lagababak 16 besar dan semifinal Piala Asia 2023 Stadion Al-Tumama mulai dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2021 Dengan biaya pembangunan mencapai 360 juta dolar Atau setara dengan kurang lebih 5,3 triliun rupiah Education City Stadium dibuka pada 15 Juni 2020 Education City Stadium yang berkapasitas 44.667 ribu penonton ini Berlokasi di kota Al-Rayan Stadion berbentuk berlian bergerigi itu berkesempatan menggelar 5 lagabengisian grup Babak 16 besar dan perempat final Piala Asia 2023 Khalifah International Stadium merupakan stadion multifungsi yang berada di Doha, Qatar Stadion yang dibuka pada tahun 1976 dan direnovasi pada tahun 2014 hingga 2017 ini Memiliki daya tampung sebanyak 45.857 penonton 5 pertandingan penyisian grup Piala Asia 2023 terjadwal di stadion ini Termasuk satu laga semifinal Jasimpin Hamad Stadium terletak di kota Doha Stadion yang dibuka pada 1975 itu memiliki kapasitas 13.030 penonton 5 pertandingan Piala Asia 2023 dari grup B, grup E, dan grup D bakal tersasi di stadion ini Stadion Jasimpin Hamad juga akan menyelenggarakan babak 16 besar Piala Asia 2023 Abdullah bin Khalifah Stadium menjadi stadion paling sedikit daya tampungnya Di antara 7 stadion yang menyelenggarakan pertandingan Piala Asia 2023 Stadion ini hanya dapat menampung 10.000 penonton Berada di kota Doha, Qatar Stadion yang dibuka 15 Februari 2013 ini Akan menyajikan 5 pertandingan penyisian grup termasuk pertandingan grup D Antara tim Las Indonesia melawan Vietnam Dan satu laga babak semifinal Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton